Hai Kenwood TR9130 punya Mas Rudy tidak nyala mungkin longgar di kabel konektor ini juga longgar pin Mike ya kita buka saja Hai display turun ke bawah ya bengkok displaynya tidak lurus pasangnya kita buka bagian PCO nya karena disini tertulis bahwa ekstral goyang ini dia penyebab tidak bisa teg Rx Hai ekstral ini kakinya patah dan terlihat sudah disoder nih kakinya patah kasus ekstral Fata sudah selesai kita pasang lagi PCO nya wah kecil suara-suara kecil jadi audionya kecil indikator TXR tidak nyala jadi kita buka cover depannya nah ini display Hai tidak pas pemasangannya ya kita lurusin dulu display nya Hai tuh ini bengkok nah harusnya seperti ini masang display Oke sudah rata tinggal kita kencangin lagi di catatan tertulis di display titiknya tidak ada memang benar ini titiknya tidak ada nanti kita cek audio kecil dari sini sederanya ada yang longgar jadi sudah disoder ulang sekarang tinggal dikencengin nah ini untuk kasus tidak ada titiknya berarti ini display nya yang kena ini pakai display lain titiknya keluar titiknya tidak ada sementara tadi pakai ini ada berarti jelas display nya yang rusak di poin 9 buat supaya pencetun langsung bisa ke 100 supaya tidak susah putar-putar rotari jadi baik saya bikinkan yang pijitun sekali pijit langsung ke 100 jadi tidak usah ke 800 muter terus kebawah di langsung pijit 100 kita tes pijit langsung ya triple satu ini sudah di posisi 100 sekarang scan nya katanya main tapi hotnya nggak main nah bener ini hotnya nggak main kita tes kita tes scan nyala kita sambungkan kaki bawah switch sekelat berhenti ya nah dipencet sekelat nggak mau berarti ini sekelarnya rusak ini sekelarnya model begini ini sekelarnya penggantinya buat ganti sekelarnya yang tadi rusak kita pasang Hai Ayo kita tes yang lain Hai Hai nih scan of the scan Hai berhenti ya sekarang kita pasang kapal depannya karena ini ada catatan indikator RX-TX tidak on Hai tadi sudah dibetulkan hai 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 lampu indikator txrx tidak hidup ini sudah hidup ya Romeo eho Hai nyala ya Hai nyadanya pengalingan Romeo eho power tidak keluar ini juga sudah dibetulkan bagian powernya tinggal ngecun buat high-low ini launya kasih lima Watt Hai cepat di kehai hai 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 coba jalan lagi sedikit biar 30 nya pas Hai coba kalau lagi ini di frekuensi band-nya di 400 kita set Hai naik ya ke low-nya nah kembalikan lagi low-lima Watt high-30 Hai 9 poin kerusakan yang tertulis disini sudah selesai semua malah ada tambahan tadi yang suaranya kecil tidak tercatat jadi 10 poin semuanya Hai tinggal ini yang nggak ada titik sebetulnya ini bisa diservis tapi nggak bisa hanya diganti lampu buat titiknya saja karena pas dibuka pasti lampu yang lain ikut mati itu sering terjadi jadi biasanya saya ganti semua lampunya dengan yang baru dan cahaya jauhnya enak lagi dilihat jadi pada intinya display yang patah-patah atau sudah tidak nyala sebagian itu bisa diservis bisa disemukan lagi dengan penggantian semua lampu yang ada di sepansegment TR 9130 jadi display yang mati pun tidak hidup sama sekali itu bisa diservis yang penting jalur diisi PCB nya yang di display masih bagus dijamin bisa normal kembali Hai Sampai jumpa di video selanjutnya ngurus Terima kasih.